selamat sore teman-teman kali ini kita akan membuat roti untuk mengisi liburan di masa pandemi corona ini kita siapkan bahan-bahannya yang pertama mentega 4 budir telur pengembang baking folder tepung terigu tepung terigu gula pasir 1 gelas nanti kita aduk adonannya kita pecahkan telur dulu 4 buah telur ini untuk mengisi kegiatan di ligur sekolah SD kelas 6 akan membuat gula telur sederhana semoga hasilnya bisa dinikmati untuk buka kuasa bersama keluarga oke 2 telur sudah dikupas nanti kita masukkan 4 telurnya semoga teman-teman bisa mengisi kegiatan yang bermanfaat seperti adik dimas ini karena di masa pandemi ini banyak siswa diliburkan untuk mengisi aktivitas keseharian di rumah setelah itu kita masukkan gula 1 gelas kecil untuk ukuran 1 loyang kemudian setelah gula sama telur kita masukkan pengembangnya pengembang cukup sedikit saja 1 sendok teh aja kurang ya itu segitu oke kita campurkan terus kita masukkan baking powder cukup sedikit saja untuk diadonan ini baking powder kita mixer adonannya tanpa halus tanpa terwarna putih adonan ini dimixer lebih sekitar 10 menit tanpa warnanya diperlukan jadi putih dan mengembang setelah adonan mengembang kita masukkan tepung kerepun ini satu gelas tepung kerepun oke setelah tepung kita rasa masukkan juga mentega sayurnya kita masukkan kembali hingga rampak kerepun adonan menyeluruh adonan sampai rata ini sudah dicampur dengan tepung dan tepung kita ini sudah sampai 5 menit menyesuaikan menyesuaikan adonan setelah 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 merata atau belum itu kita adonan oke ini kira-kira cukup kita matikan dan kita masukkan ke open oke loyangnya kita olesi mentega dulu untuk keseluruhan adonan biar nanti tidak lengket terus ditaburi sedikit tepung ya sedikit tepung di loyangnya biar tidak lengket dan menyelesaikan setelah ini kita masukkan ke loyang semua adonan dalam tutup merata oke kita habiskan untuk satu loyang kita masukkan ke dalam open kurang lebih 15 sampai 20 menit saya bantung oke kita tutup setelah 20 menit kiranya kita sudah matang dan kita angkat bagaimana dengan hasilnya ayo tim kita coba hasilnya bagaimana semoga jadi semburna ya gak wih luar biasa wah mantap ini kerjaan anak SD sudah sebagus ini ini untuk mengisi liburan di masa pandemi ya jadi untuk kegiatan teman-teman di rumah bisa dengan membuat roti apa saja oke kita tuang ke kertas minyak atau daun tas daun minyak oke kita tuang satu satu dua tiga bagaimana hasilnya wow mantap kasih mentega untuk nanti dikasih topping susu selamat 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 dikasih oke merata ya sampai merata pegangnya oke kiranya sudah merata cukup kita kasih susu cair ya untuk toppingnya sesuai selera karena dimas pengennya susu seperti ini kita masalah sebagai oke madim ini rasa mau sama apa judim susu sama apa mese oke kita alih susu sampai merata ya setelah susu kendal manis kita dengan mese ini sesuai selera ya mau berapa banyaknya oke kita ratakan dulu mese sesuai selera yang suka yang mana ya kita lagi dengan susu kendal manis ini sesuai selera ya teman teman oke jadi deh bolu untuk mengisi waktu liburan selamat selamat selamat